Masih menyaksikan kami di redaksi pagi, pemirsa baru berselang dua bulan saja pasca digerebek Polda Metro Jaya. Kafe Remang-Remang di Gang Royale Penjaringan Jakarta Utara kembali beroperasi. Iya, ini akibatnya kafe yang menyediakan jasa wanita penghibur ini kembali digerebek aparat. Untaiger Satreskrim Pores Metro Jakarta Utara menggerebek lokalisasi kafe Remang-Remang di Gang Royale Penjaringan Jakarta Utara. Akibatnya, para wanita penghibur dan lelaki hidung belang berhamburan berupaya melarikan diri. Dari lokasi, polisi mengamankan barang bukti berupa ratusan alat kontrasepsi dan catatan keuangan di kafe Remang-Remang ini. Dalam razia kali ini, sebanyak 51 orang diamankan dari lima kafe prostitusi. Di antaranya termasuk 34 wanita penghibur, di mana dua orang di antaranya masih di bawah umur. Anak-anak yang masih di bawah umur, perempuan, dan sebuah umur. Dan kami menetapkan 4 orang tersangka dalam kasus tindak-tindak perdagangan orang atau DPPO. Kini 51 orang yang diamankan polisi akan dikenakan sanksi sosial dengan membersihkan beberapa tempat fasilitas umum. Selain itu, polisi masih memburu satu orang pemilik kafe Remang-Remang yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka atas pelanggaran pidana perdagangan orang. Fakih Haitami, Jakarta.